Intro Para pemirsa dan sahabat suyanto.id Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua sehat dan afiat Nah, kita membuat channel suyanto.id ini didedikasikan Untuk amar makruf media sosial Dan juga untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Jangan lupa klik subscribe Supaya channel ini banyak teman Dan dengan demikian bisa menjadi sumber-sumber referensi bagi teman-teman yang lain Kalau video ini sampai ke gadget Anda Ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguh Yono Saya kadang-kadang terbalik-balik mengatakan Mas Teguh Heri Yono Yang betul, Mas Heri Teguh Yono Beliau adalah seorang alumni S2 Dan mengajar di SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Kita bersama dengan arah super yang sudah lama sekali di suyanto.id adalah Bapak Profesor Ali Sawkah PSD Beliau adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Dan bahkan Dekan Dekan juga di Fakultas Ilmu Pendidikan saya kira di sana Dan sebelumnya tentu saja Profesor di Universitas Negeri Malang Sudara, apa yang akan kita sajikan kali ini Kita akan membahas mengenai bagaimana mencegah terjadinya Profesor abal-abal Tentu saja kalau namanya mencegah bisa kita sebagai orang yang pelakonnya itu Dan juga dari unsur eksternal Kita sama dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah Kita baik-baik Kita berada di ruangan yang sama Walaupun Berbeda Gimana Pak Ali? Kita guru besar abal-abal Banyak peminatnya Banyak orang mengikuti kita Supaya lebih jelas Bagaimana Pak Ali? Caranya mencegah Supaya tidak terjadi Ini bagaimana cara mencegah Cara mencegah terjadinya Profesor abal-abal Yang sudah kita janjikan itu ada 6 butir ya Tapi ternyata saya punya tambahan 1 butir Jadi ini yang sudah kita bahas sebelumnya itu 4 butir Ini tinggal 3 butir Mudah-mudahan kita bisa selesai Kalau tidak selesai tidak apa-apa Kita teruskan lagi Ya Butir kelima Jadi sudah 4 butir yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya Butir kelima ini saya tulis sebagai Mengedukasi para dosen Mengedukasi para dosen itu bisa dilakukan oleh orang lain Bisa juga dilakukan oleh dirinya sendiri Tentang apa? Tentang seluk-peluk publikasi di jurnal bereputasi Nah khususnya bereputasi internasional Barangkali yang mengiyurkan ya Untuk bisa memenuhi syarat mencapai jabatan puncak ya Guru Besar Satu catatan yang mungkin harus saya sampaikan ini Ironi juga Banyak para dosen yang setelah menyelesaikan penelitian atau kajiannya itu Kemudian mensubmit hasil penelitiannya itu ke jurnal Tetapi dia tidak pernah membaca jurnal itu Jadi artinya tidak memahami jurnal itu Jadi sebetulnya idealnya itu setiap dosen yang profesional ya Itu tahu jurnal yang bereputasi internasional dalam bidangnya itu apa Dan selama ini sebelum berpikir mengenai menulis Artikel untuk disubmit ke jurnal itu Itu menjadi pembaca Ini seringkali ingin menjadi penulis Ingin naskah publikasinya hasil penelitian itu dimuat di jurnal tersebut Tetapi tidak pernah membaca jurnal itu Jadi tidak mengakrapi liku-liku selok belok jurnal itu Ini salah satu yang saya anggap penting sekali Dalam kaitannya dengan mengedukasi Selain itu Pak Yanto Dengan mengedukasi diri sendiri maupun orang lain teman Mengedukasi dilakukan oleh orang lain Tentang selok belok jurnal-jurnal yang bereputasi internasional Itu mereka juga harus Kita ya, kita semua dosen ya Harus waspada terhadap Apa istilahnya itu Integritas akademik Ada enam butir integritas akademik Yang sudah dituangkan dalam bentuk permentrik putri stek ya Ada enam itu yang paling terkenal sebenarnya plagiasi Tetapi sebetulnya yang serius lainnya itu banyak Banyak itu artinya tidak hanya satu Jadi kalau boleh saya ingatkan kembali Karena kita pernah juga membicarakan ini Dan saya kira itu dengan mudahnya Permendik putri steknya itu dicari tentang Enam butir integritas akademik itu Yang pertama adalah fabrikasi Fabrikasi ini termasuk sangat serius Karena dengan adanya AI Itu mudah sekali digunakan untuk melakukan fabrikasi Yang kedua falsifikasi Falsifikasi ini memang tidak mudah Karena mengubah data itu kan berarti Harus ditunjukkan data aslinya Apakah itu sesuai dengan data aslinya Atau sudah diubah-ubah Kemudian yang ketiga Untuk fabrikasi Itu gampang saja itu saya kira Kalau data aslinya diminta oleh reviewer misalnya Ya data aslinya juga diubah Kan memang maunya Sengaja melakukan fabrikasi Saya kira no problem Itu saya kira Pagarnya Kontrolnya adalah Dalam bidang hati nurani Karakter saya kira Iya betul Ini edukasi moral Kemudian yang ketiga Yang sudah sangat populer Banyak sekali dibahas Plagiat Yang keempat ini Ini rawan Ini Kepengarangan yang tidak sah Dia tidak pernah ikut apa-apa Tapi namanya dicantumkan Jadi titip nama Ini siapa yang biasa tergiur Siapapun bisa tergiur Tetapi pada umumnya Orang-orang yang sibuk Ini saya bicara tentang dosen tetap Bukan di luar sana Tapi dosen tetap Yang kemudian menjadi pejabat Di perguruan tinggi masing-masing Apakah itu menjadi ketua jurusan Menjadi dekan Menjadi pimpinan perguruan tinggi Menjadi rektor Wakil rektor Itu mudah saja tergiur Dengan mudahnya Saya tidak ingin menuduh ya Tapi godaan itu ada Yaitu titip ya Tolong nanti nama saya ada Itu mudah sekali Untuk kemudian Difasilitasi ya Ini sebetulnya Perlu Perlu pemahaman Bahwa pada dasarnya Kontribusi Pemikiran Kalau misalnya katalah Itu tadi Punya tim ya Punya tim Anda Membentuk tim Anda Atau berkolaborasi Dengan teman-teman Yang Anda Kemudian Dia ikut memberikan kontribusi Pertemuan setiap minggulah gitu misalnya Memberikan kontribusi yang sangat signifikan Tentang substansi Penelitian Dan kemudian Kalau itu akhirnya Menjadi naskah publikasi Maka itu sebenarnya dia berhak Berhak Bahkan persentasenya bisa tinggi Kalau kontribusinya itu signifikan Dalam hal substansial Maka kemudian Dia akan tetap produktif Walaupun Sibuk sebagai Pimpinan Di program tinggi Ke pengarangan yang tidak sah Yang berikutnya Itu ada konflik kepentingan Kalau konflik kepentingan ini Masalahnya Biasanya tentang penelitian Penelitian yang pesanan gitu Pak Yanto Ini juga termasuk Integritas akademik Yang tidak boleh dilanggar Dan yang terakhir itu Ini sebetulnya Dulu dianggap Bagian dari strategi Agar kemudian Artikelnya itu bisa dimuat Yaitu Mengirimkan Submit Ke lebih dari satu jurnal Itu termasuk pelanggaran Integritas akademik Pak Yanto Tidak boleh Jadi sebelum itu kemudian ditolak Maka tidak boleh dialihkan Ke jurnal yang lain Jadi pengajuan jamak istilahnya Begitu Pak Yanto Jadi sebelum ke butir berikutnya Ada butir berikutnya Ya ada butir berikutnya Yang Saya kira Mudah-mudahan bisa saya sampaikan Ya 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 Saya kira memang Persoalan etik ini memang luar biasa Untuk Mempublikasikan Apa saja Zaman Ada Ini Orang bisa bikin Mempublikasi itu gampang Saya yakin gampang Itu pasti bisa Orang pintar loh Pak Alu ya Orang pintar loh Orang yang pintar dalam metodologi Substansi Gampang sekali Dan itu tentunya Etika Yang menjawabnya Apakah Mau melakukan Atau tidak melakukan Itu adalah pertanyaan etika Dimana Etik Etik itu biasanya terkait Dengan Honesty Kemudian disiplin Dan norm Norma-norma itu Yang harus kita patuhi Nah oleh karena itu Saya kira Perluan Pak Li Pesan terakhir Apa Pak Li Ini sebelum Kita tutup Bahwa Edukasi diri Mengedukasi orang lain Supaya tidak menjadi Profesor abal-abal Itu Sangat penting Highlightnya saja Pak Li Beberapa menit Ya Tapi sebelum itu Ada Ada satu Usul Diri Dari Diri pribadi saya ya Jadi Mungkin saja Untuk adil Kewada setiap dosen Dalam Perkuan tinggi Yang Yang Kalau masih Mempertahankan Tugas dosen Itu adalah Tritarma Maka Ada keseimbangan Ada keadilan Agar kemudian Jenjang Tertinggi Guru besar Itu juga bisa Didaki Melalui Puncak itu bisa didaki Dengan melalui Jalur yang lainnya Jalur Jalur Pendidikan Dan pengajaran Nah ini masalahnya Memang perlu masih Dikaji Bagaimana kemudian Prestasi Unggul Prestasi Luar biasa Dari Pendidikan Pengajaran Itu Bisa juga Disetarakan Dengan Publikasi Di jurnal Jadi Pak Ya 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 Publikasi Di jurnal itu Belum perlu Belum tentu Ada gunanya Sebetulnya Siapa yang baca Itu kita belum tahu Makanya Biasanya ada Citasi Citasi Tapi kalau Kalau menjadi Pendidik Pengajar Lulusannya Kemudian menjadi Sumber daya Manusia Yang luar biasa Berkontribusi Berhadap Perkembangan Bangsa Itu luar biasa Ya Tapi sebenarnya Impactnya kan Dengan meneliti Mempublikasi itu Punya pengalaman Berbasis riset Untuk mengajar Kan harusnya begitu Dari situ Mengajar Dengan Baik karena Mata ajarannya itu Memiliki Basis-basis riset Dan itu Kalau yang Ya betul Nah kelihatannya Kedepan juga Akan ada spesifikasi Seperti itu Jadi tidak harus Ya mudah-mudahan Ada Kemarin saya ketemuan Dengan LLDK GDI Itu Penjelasan dari Tema agreditasi itu Kedepan Saya yakin Akan ada Tata-ata Tidak harus Orang meneliti Sajar Dan mempublikasi Jadi pengajaran Bahkan pengabdian masyarakat Itu akan di Highlight Supaya seimbang Seperti yang Pak Ali Pikirkan dulu-dulu itu Ya oke lah Oke Pak Ali Insya Allah Kita selalu sehat Dan ketemu lagi Di Minggu-minggu yang datang Ini saya harus Segera mengakhiri Harus Anu Jalan santai Memperingati Hari kemerdekaan Republik Indonesia Ya Kasih Salam Apa Salam merdeka Dan Buat semua Mudah-mudahan Indonesia akan Di negara adil Terima kasih Pak Ali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yanto Sama-sama Pak Ali Terima kasih